Mereka motivasi aku sama motivasi semua tim Enef, terus inspirasi juga buat kita semua kalau ternyata mau masuk Liga Pro itu atau pengen jadi profesional harus kerja keras dan usaha juga. Bahkan tadi Mas Dewa sendiri dari SMA udah mulai masuk Liga Pro yaitu di tim U20. Keren banget sih menurut aku itu motivasi sama inspirasi besar banget buat kami semua. Gimana cara main yang benar per posisi biar mainnya kedepannya lebih bagus dan biar kita banyak menang turnamen ya. Dikasih tau bagaimana cara mengatur emosi kita yaitu mental kita. Bagaimana cara mengatur mental kita kalau kita ketemu sama lawan kita yang istilahnya lebih jago lah ya daripada kita. Biar kita tuh gak kena mental gitu istilahnya. Jadi intinya kita jangan pernah takut sama lawan yang lebih jago. Siapa tau kita bisa menang lawan tim yang jago. Kalau kalian nih nanti kalian secara LDTV punya personal record dari kegiatan kalian dan ini kalian aplikasikan bukan hanya diolahrakan. Juga untuk datang ke pondok pesantren bakal jadi apa ya momentum tersendiri lah bakal jadi kenangan tersendiri untuk kita. Ada beberapa yang saya lihat berbaju biru itu goalkeeper semua ya? Iya betul. Kenapa mau jadi goalkeeper? Padahal digebokiin terus. Oke jawab li. Balik balik kenapa pengen jadi goalkeeper li? Sekarang gak bisa maju. Gak bisa maju. Justru, justru keeper putschal sekarang tuh harus bisa ngikutin cara bermain. Dalam artian kontrol bola. Bahkan keeper-keeper luar negeri tuh shootingnya harus bagus gitu-gitu. Apa? Distribusi bola dari kaki terus lemparan itu penting juga ya di putschal. Cuman gak harus juga. Tapi itu nilai plus buat keeper putschal. 30 orang yang ikut seksi dan lain-lain yang saya masuk ke timas U20 itu pertama kali 2019 di buat ke AC di Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!